ZOMBIE APOKALYPS Saya mengambil topik membahagiakan orang tua Motivasi membahagiakan orang tua Perlu kita tahu bahwa Orang tua adalah anugerah terbesar Yang dimiliki setiap anak di dunia Tentu adanya orang tua Seorang anak tidak akan terlahir di dunia ini Dengan begitu Hidup seorang anak tentu Atas peran kedua orang tua Orang tua tidak pernah meminta pamrih Kepada anaknya Atas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan Saat anak bahagia Orang tua secara otomatis Juga akan bahagia Begitu pula sebaliknya Cinta orang tua begitu besar Dan tidak akan terbalaskan Dengan calon Begitulah jawaban kita Semasa kecil saat orang bertanya Apa cita-cita kita Terus kita mengungkapkannya dengan mata berbinar Penuh tekat untuk membahagiakan orang tua Seolah-olah hidup kita bergantung Seolah-olah hidup kita bergantung pada kalimat itu Lalu Apakah sudah terlaksanakan Terus kebahagiaan bagaimana yang ingin kita beri kepada mereka Apakah menghadiakan emas Rumah yang mewah Yang banyak jendela dan berkolam renang Boleh Tapi kondisi kita sekarang apakah bisa Sebenarnya Definisi kebahagiaan menurut mereka Tidak rumit Seperti Telepon mereka Ajak mereka bicara Tanyakan kabarnya Apakah mereka baik-baik aja di sana Terus Kasih tahu keadaanmu di sini Kalau kamu bahagia atau apalah Itulah menurut mereka Dan berilah perhatian yang lebih kepada mereka Setiap hari kamu telpon mereka Dan selalu kasih kabar kepada mereka Percaya Kebahagiaan menurut mereka Itu yang terbaik Terima kasih Tangga Orang sukses dan orang gagal itu Ternyata ada polanya Coba kita lihat Kira-kira kamu termasuk yang mana Apakah ingin Anda sukses Pastilah Ingin semuanya orang ini sukses Sukses dalam karir Sukses dalam hubungan Sukses dalam pendidikan Sukses dalam hubungan Walaupun berbeda-beda Definisi sukses setiap orang Orang sukses itu Mereka mau ingin belajar Mereka terbuka segala informasi baru Dan mereka Itu menyerat Bagaikan sponsor Orang gagal Mereka sudah merasa Sudah pintar Mereka sok-sok pintar Gak butuh informasi Yang mereka itu Sudah tahu Itu kebiasaan orang gagal Orang sukses itu Suka saling membantu Orang lain Dia gak takut kompetisi Bersama-sama mereka bisa Meraih kemenangan Karena orang-orang sukses Yakin bahwa Kesuksesan itu Bisa dicapai dengan mudah Bila dilakukan bersama-sama Saling bantu-membantu Untuk bisa meraih impian Dan cita-cita Sedangkan orang lain Orang gagal Nih Cenderung meraih kemenangan Dengan cara menjatuhkan Orang lain Hal yang dipikirkannya Adalah gimana ya Caranya menang Supaya saya bisa naik Setinggi-tingginya Sedangkan orang itu Bisa jatuh Terinjak-injak Wow Dan lebih Parahnya Orang gagal itu Selalu senang Melihat Orang lebih susah Dan susah Lihat orang senang Mental orang sukses Adalah mental yang sangat bagus Bila kamu terdapat dalam hal itu Kamu harus mempertahankan Dan bila kamu Orang mental Orang gagal Jangan kecil hati Karena kamu terdapat dalam hal itu Ini saat yang belum terlambat Sekarang ini Kesempatan Untukmu Kamu bisa mengubah Hal yang lama Hal yang kebiasaan lama Dan menjadi hal yang baru Supaya kamu menjadi orang yang lebih sukses Selamat siang Ibu bapak dan saudara semua Teriang terkasih Dimanapun Anda berada Saya harap Dan kita pun semua Orang Indonesia akan berharap Dalam keadaan sehat Saya disini memberikan motivasi Kepada kita semua Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini Nah Pandemi Corona yang sedang terjadi Seluruh dunia Memberikan kekhawatiran Dan kecemasan tersendiri Akan hari esok Namun Rasa cemas disinyalir Dapat menurunkan Sistem kekebahan Tubuh Tubuh Sehingga dapat Mengingatkan kita Resiko terinfeksinya Virus Corona Dan Untuk meredam kekhawatiran itu Anda dan saya Dapat memberikan Berbagai motivasi Berbagai bentuk dukungan Kepada orang-orang terdekat Salah satunya Dengan memberikan Beberapa kata-kata motivasi Sebagai berikut Satu Motivasi yang berkaitan Dengan pandemi Adalah hari esok Maksudnya Dukung orang terdekat Dengan meyakinkan Bahwa Masih terdapat Hari esok Yang sedang menunggu Harapan itu Penting Karena itu akan membuat Hari ini Lebih mudah Untuk dijalani Jika kita percaya Bahwa Hari esok Akan lebih baik Kita dapat mengasai hari ini Kedua Motivasi terkait Corona Adalah mengenai harapan Harapan adalah Satu-satunya Hal yang menjadi Kekuatan manusia Di seluruh dunia Pada saat ini Belas kasihan Mengikat kita Satu sama lain Bukan rasa kasihnya Tetapi Sebagai manusia Yang belajar Bagaimana Mengubah Penderitaan Menjadi harapan Untuk hari esok Dalam menghadapi Virus Corona ini Yang saat ini Keyakinan Sangat diperlukan Dimana Dimana Di tengah Pandemi Covid Adalah Sebarkan Keyakinan Dengan Keyakinan Apapun Akan dapat Dihadapi Virus Corona Adalah musuh Seluruh umat manusia Di Indonesia Ataupun Di seluruh dunia Dan sekarang Di seluruh negara Bahkan negara kita sendiri Yaitu negara Indonesia Sudah tidak bisa Dikendalikan Yang namanya Virus Corona Yang tersebar Saat ini Bagaimana Melawannya Agar tidak bisa Menular Caranya adalah Satu Ikuti protokol Kesehatan Pakai masker Hindari tempat Keramaian Sering cuci tangan Baik Sampai disini aja Terima kasih Apa yang membuatmu berhenti Apakah jalan yang terlalu terjang Kenapa kamu menyerah Apakah karena realitas tidak sesuai dengan ekspektasimu Kenapa kamu tidak bangkit Apakah karena kamu sudah sangat lelah Semua orang meninggalkanmu Karena kehabisan tenaga Atau wangmu sudah habis Apa yang membuatmu sampai menyerah Apa yang membuatmu sampai Harus meninggalkan Semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun Kawan Kamu sudah separuh jalan Sudah banyak yang kamu korbankan Sudah banyak kesakitan yang kamu alami Ujung sukses sudah ada di depan mata Hanya karena lelah Kamu berhenti begitu saja Hanya karena Kehilangan Harapan kamu mau berhenti Jalan kejuangan Hanya karena tidak sesuai dengan harapan Kamu mau putar balik Ketahuilah Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal Dan berhenti Siapapun itu Satu-satunya yang membuat kamu berhenti adalah Kamu sendiri Kawan Saat kamu berhenti Ingatlah Awal di saat kamu mengulainya dengan penuh harap Dan ingat Semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun Untuk orang yang kamu cintai Saya cuma mau bilang Jangan pernah menyerah Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah Orang yang tidak pernah menyerah Dan ingat satu hal Bumat di dunia ini tidak secara bersama bekal Satu kali jatuh seribu kali bangki Kawan Di awal kamu sudah memulainya Dengan indah Demi mimpianmu maka selesaikan ini dengan indah Terima kasih Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik Tapi yang terbaik pasti berbeda Menuju sukses Anda akan melewati jalan yang sepi Jalan yang terjauh Dan jalan yang pasti Ini bisa menjadi jalan yang sulit Jalan itu tentu bukan untuk semua orang Karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka Para pemimpin hanya butuh impian Sedangkan para pengikut menunggu bukti Mereka yang terbat sendiri Pasti memiliki sayap yang kuat Yang sangat kuat Mereka yang berjalan sendiri Memiliki kaki dan arah yang sangat kuat Saya tidak mengatakan Anda harus melakukannya sendiri Untuk mendapatkan kekuatan Anda Motivasi ini untuk mereka yang lagi berperang sendirian Mereka yang saat ini berjuang Dan mereka yang ditinggalkan Mereka yang tidak pernah didukung Dalam apapun yang mereka lakukan Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada yang percaya pada mereka Dan Anda Anda tidak butuh orang lain Percaya yang Anda butuh adalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri Bagian terbaik dalam kehidupan kita adalah Ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani Dalam kehidupan ini Jaya kita takut untuk berjuang sendiri Karena disitulah kita bisa bangkit dan sukses di masa depan nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!